Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-32 seketruna Surya Chandra Banjar Kedewatan Desa Bongkasa Abian Semal, Badung. Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prasta juga menyerahkan dana motivasi sebesar 30 juta rupiah yang bersumber dari dana pribadi sebagai bentuk dukungan kepada kreativitas generasi muda. Terima kasih telah menonton! Kami selalu memberikan motivasi, support, moral maupun material kepada seketruna seluruh kebupaten Badung. Apalagi melakukan aktivitas, ini adalah merupakan dukungan kami selaku pribadi dan pemerintah. Karena seketruna adalah merupakan agent of jengagen perubahan. Kita mau semua, perubahan ke depan ini harus lebih baik dong dari sekarang. Ini secara saya untuk melakukan pendekatan. Nah, ketika hari jadi, hari ulang tahun seketruna, saya pastikan Wiimuda, Wiimuda, Wiwarda, semua Banyar itu akan turun. Baik itu anak-anak SD ke bawah, seketrunanya maupun bapak ibunya sebagai Wiwarda ini. Dan ini adalah salah satu momentum kita bersama-sama sebagai saudara, kerama Banyar. Nah, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang kita pertahankan. Sudahnya begini, kedewatan desa Bungkasaw boleh maju, tetapi dengan kemajuan kedewatan desa Bungkasaw ini, jangan sampai menggerus akar adat dan budayanya. Maka kita harus tanamkan nilai-nilai daripada adat, agama, tradisi, seni, dan budaya dari anak-anak yang kita miliki. Saya berharap dari kehadiran Bapak Bupati pada hari ini, yang berdapatan pada HUD Sekretunan Surajandra, yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023 ini, saya berharap Bapak Bupati Badung bisa memberikan apa yang perlu memang diharuskan dari segi generasi muda untuk membangun bangsa ini, khususnya dari Kabupaten Badung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Surajandra, Surajandra, Jaya!